Tidak ada satupun yang disampaikan Allah kepada kita di dalam Al-Quran kecuali ketetapan dan perbuatan Allah sejalan dengan apa yang disampaikan. Sebagai orang yang beriman, jangan sampai ucapan kita menyelisihi perbuatan kita. Berapa banyak orang pandai bicara tentang kebaikan, tapi justru akhlak perilaku dan perbuatannya begitu jauh dari keindahan apa yang diucapkannya. Acara ini dibersembahkan oleh Sabah Tour & Travel, Medans Spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'angkibatulilmuttaqin Wala'udwana illa ala zalimin Summa's salatu wassalam Ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajumain Para pemirsa kembali berjumpa dalam program kita Meneladani akhlak Allah dalam asma'ul husna Di episodi kita yang ketujuh kali ini Kita akan menyelami makna dibalik nama Allah Al-Mu'min Al-Mu'min diambil dari akar kata Aminah, Ya'manu Yang mengandung setidaknya dua arti Yang pertama Aminah itu artinya Membenarkan dan percaya Dan yang kedua Aminah juga bisa berarti Memberikan rasa aman Karenanya Membicarakan tentang sifat Allah al-Mu'min Maka makna yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhan yang maha kuasa Selalu perbuatan Allah itu Membenarkan apa yang diucapkannya Tidak ada satu pun Yang disampaikan Allah kepada kita Di dalam Al-Quran Kecuali ketetapan Dan perbuatan Allah Sejalan dengan apa yang disampaikan Karenanya Tidak ada satu pun janji-janji Allah itu Janji-janji palsu Yang tidak kemudian dipenuhi Semua apa yang Allah janjikan kepada kita Baik di dunia Maupun nanti di akhirat Apabila kita mampu memenuhi Persyaratan yang ada Maka Allah pasti Maka Allah pasti akan membenarkan perkataannya Dengan perbuatannya Para hadirin sekalian Bagaimana sebagai contoh Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Inna Allah yudafi'u anillazid ma'aman Sesungguhnya Allah Akan membela Dan memberikan perlindungan Kepada hamba-hambanya yang beriman Fakta menunjukkan kepada kita Apa yang Allah sampaikan Dalam ucapannya Bukan semata-mata Ucapan yang keluar Tetapi itu adalah Sebuah sunnatullah Ketentuan Allah yang berlaku Di setiap zaman Tempat dan waktu Di setiap zaman Siapa yang membela agama Allah Allah pun Bela dia Siapa yang memperjuangkan Ajaran Allah Allah pun Akan melindunginya Ini menunjukkan Tidak ada Satupun Janji Omong kosong Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Semua yang dijanjikan Pasti Allah akan penuhi Innallah La yukliful mi'ad Tidak ada Satupun Janji Yang diingkari Untuk dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para hadirin Makna kedua Dari kata al-mu'min Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan rasa aman Dalam pandangan Ilmu psikologi Islam Rasa takut Itu muncul dari dosa Rasa takut inilah yang kemudian Menyandera manusia Untuk kemudian Akhirnya dia kehilangan ketenangan Dalam hidupnya Ketika Allah Membersamai hambanya Segenting apapun Posisi yang kita hadapi Kita akan merasakan tenang Ini sudah dibuktikan Ketika Allah menceritakan kepada kita Kisah Nabi Musa Alayhi Salam Musa Yang merupakan Bagian bandi Israel Tinggal di Mesir Diceritakan Musa suatu ketika Memukul seorang kipti Hingga meninggal dunia Maka yang terjadi Musa pun Dijadikan buron nomor satu Dianggap sebagai pembunuh Diincar untuk ditangkap Bahkan untuk dihabisi Musa Dalam momen yang begitu Penuh dengan ketakutan Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala Tunjukkan Namanya Al-Mu'min Diberikan rasa aman Kepada Musa Dia pun keluar dari Mesir Menuju Madian Disanapun Akhirnya Allah Menuntun Musa Untuk bisa Berkeluarga Berumah tangga Setelah kemudian Jangka waktu tertentu Kembali Musa Ke Mesir Untuk melanjutkan Perjuangan risalahnya Jadi Hidup ini Tentunya rasa aman Merupakan Sesuatu yang sangat Esensial Dalam hidup kita Apalah nilainya Harta yang banyak Kalau kita Dalam ketakutan Saya teringat Ada cerita Di saat Salah seorang Dosen saya Pergi ke Jerman Untuk mengikuti Sebuah seminar Tertulis Tertulis Di kamar hotel itu Bahkan Di sisi Samping dari Ranjang yang Ditidurinya Disebutkan Di sana Apabila Kau Tidak bisa tidur Malam Jangan Salahkan Kasur kami Karena sesungguhnya Dia sangat Empuk Tapi Salahkan Dirimu Yang banyak Dosa Kata-kata ini Cukup dalam Maknanya Setiap kali Kita mengabaikan Perintah Dan larangan Allah Di dalam Al-Quran Maupun dalam Sunnah-sunnah Rasulullah Rasa Dosa yang kita Buat Ini yang Menggergut Mengambil Mencabut Rasa aman Dari diri kita Bukan hanya itu Para hadirin Sumber utama Ketakutan Yang dialami Oleh manusia Modern Berangkat Dari Bagaimana Banyak orang Memilih Untuk menjadi Atheis Mengingkari Eksistensi Tuhan Sebagian yang lain Memilih Untuk menjadi Mushrik Mempersekutukan Allah Dengan begitu Banyak Hal Yang ada Di kehidupan Dunia Wakaifah Akhaf Ma Ashraqtumbi Walatakhafun Annani Bagaimana Kalian Menakut Nakutiku Kata Ibrahim Ketika Ibrahim Muminin Muminin Allah Subhanahu Selalu Memberikan Rasa aman Kepada Para Pemirsa Bagaimana Kita Meneladani Sifat Al-Mumin Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Tentunya Yang pertama Sifat Ini Mengajarkan Kepada Kita Sebagai Orang Yang Beriman Jangan Sampai Ucapan Kita Menyelisihi Perbuatan Kita Berapa Banyak Orang Pandai Bicara Tentang Kebaikan Tapi Justru Akhlak Perilaku Dan Perbuatannya Begitu Jauh Dari Keindahan Apa Yang Diucapkannya Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Pernah Memberikan Teguran Kepada Kita Kabur Maktan Indallah Antakulu Malataf'alun Betapa Besar Murka Allah Kalau Kau Buat Tidak Seperti Apa Yang Kau Lakukan Perkataan Yang Indah Harus Membuahkan Perbuatan Yang Indah Pula Ini Makna Dari Al-Mumin Dan Yang Kedua Tentunya Sebagai Hamba Hamba Allah Jangan Pernah Menyandarkan Memohon Rasa aman Kepada Selain Allah Hanya Allah Yang memberikan Keamanan Kita Bisa Merasa Aman Kalau Allah Bersama Kita Dan Kita Akan Diliputi Ketakutan Jika Jika Allah Sudah Berlepas Tangan Dari Para Hamba Untuk Itu Mari Sama-sama Kita Renungkan Selalu Nama Al-Mumin Dikalah Kita Takut Dikalah Kita Merasa Diri Kita Ini Sendirian Dan Khawatir Ada Potensi Potensi Keburukan Yang Mungkin Datang Pada Kita Selama Ucapanmu Selaras Dengan Perbuatan Maka Allah Akan Memberikan Rasa Aman Dalam Hidupmu Wa billahil Hidayat Wa taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Acara ini Dibersembahkan oleh Sabah Tour & Travel Medan Specialist Wisata Halal Timur Tengah Dan Penyelenggara Umroh Terpercaya Selamat Have a If You Terima kasih.